Pemerintah Kota Bandung bisa mulai menyalurkan bantuan sosial atau bansos bagi warga terdampak PPKM darurat. Penyaluran bantuan sosial berupa uang tunai sebesar 500 ribu rupiah dilakukan melalui kewilayahan dan dipusatkan di kantor kelurahan masing-masing. Guna mempercepat pemulihan ekonomi di masa pandemi COVID-19, pemerintah Kota Bandung mulai menyalurkan bantuan sosial atau bansos kepada warga terdampak kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat. Penyaluran bantuan sosial berupa uang tunai sebesar 500 ribu rupiah per kepala keluarga disalurkan melalui kewilayahan atau kecamatan dan dipusatkan di setiap kantor kelurahan. Seperti yang dilakukan di kantor kelurahan Ciroyum kecamatan Andir, penyaluran bansos mulai dibagikan sejak Rabu hingga Jumat ini. Kelurahan Ciroyum pun mengantisipasi timbulnya kerumunan dengan menjadwal waktu pembagian bansos per RW. Alhamdulillah di hari ini kelurahan Ciroyum memfasilitasi terkait dengan bantuan PPKM darurat tahun 2021, di mana kami mendapatkan kuota sebanyak 430 orang untuk warga masyarakat yang terdampak skala prioritas terkait dengan pandemi COVID-19 ini. Sementara itu di kecamatan Andir, selain penyaluran bansos dari pemerintah, pihaknya pun menampung dan menyalurkan bantuan dari pihak swasta seperti dana CSR dari yayasan atau perusahaan. Hal tersebut guna pemberataan penerimaan bantuan yang tidak terbagi oleh dana bansos pemerintah. Hal ini tentu berkait dengan dampak daripada kebijakan-kebijakan pengendalian COVID-19. Karena walaupun bagaimana dengan diberlakukannya PPKM kemarin itu, aktivitas masyarakat sangat dibatasi dan ini berdampak terhadap penolong masyarakat. Oleh katanya pemerintah tentunya memikirkan juga dampak tersebut. Diharapkan dengan adanya penyaluran bansos tersebut dapat meringankan beban masyarakat di masa pandemi COVID-19. Terlebih dengan adanya pemberlakuan kebijakan pemerintah yakni PPKM darurat guna menekan penyebaran COVID-19.